Intro Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil Dinas Pendidikan Banjarmasin untuk meminta keterangan terkait dengan adanya kasus dugaan kekerasan pada anak usia dini namun sayangnya rapat yang digelar di ruang komisi 4 DPRD Banjarmasin ada dihadiri oknum guru yang melakukan kekerasan serta kuitan korban Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil Dinas Pendidikan Banjarmasin untuk meminta keterangan terkait dengan adanya kasus dugaan seorang oknum guru pendidikan anak usia dini yang melakukan kekerasan pada salah seorang peserta didiknya namun sayangnya rapat yang digelar di ruang komisi 4 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari kamis 8 Juni 2023 ini ada dihadiri oknum guru yang melakukan kekerasan serta kuitan korban Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Arufa Arief, Weta Kone Prima TV usai rapat menyatakan digelarnya rapat dengar pendapat bertujuan supaya persoalan adanya dugaan kekerasan pada peserta didik kronologi kejadiannya bisa diketahui secara jelas agar penanganan kasusnya bisa tuntas tanpa merugikan kedua belah pihak politisi P3 ini pun meminta Dinas Pendidikan Banjarmasin memberikan ketegasan kepada seberatan lembaga pendidikan supaya dugaan kasus nang sama kada terulang lagi di hasil daripada pertemuan kami dengan Dinas Pendidikan dan kawan-kawan komisi 4 yang harus ditindak lanjutnya itu terjadi diceritakan dari Dinas Pendidikan kronologisnya nah sehingga kami menyimpulkan ya menyimpulkan yang pertama kami komisi 4 prihatin atas kejadian di dunia pendidikan kita di kota Banjarmasin terjadi musibah kalau menurut saya itu musibah ya musibah walaupun yang notabene ini kan terjadi kekerasan yang barangkali dianggap ada kesengajaan mungkin makanya kami mengundal ini supaya ada titik terang dari Dinas Pendidikan sehingga kami perlu memanggil Dinas Pendidikan Mitra kami kemudian setelah menurut keterangan tadi ini hanya semacam miskomunikasi ya bahasanya miskomunikasi kejadian itu bukan sengaja terjadi kekerasan tapi atau bahasa kecelakaan Sekretaris Dinas Pendidikan Banjarmasin Fendi menyatakan dalam rapat dengar pendapat ini sudah dikisahkan kronologi kejadian adanya dugaan kekerasan anak pada salah satu lembaga pauti Banjarmasin Dinasnya pun sudah menindak lanjuti mulai mendengarkan informasi dari guru kepala sekolah, yayasan, serta guru lainnya dan kebetulan pada peristiwa tersebut berada di tempat bahkan Dinas Pendidikan sudah memanggil kuitan korban dugaan kekerasan tersebut Fendi berharap kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena dinilai adanya faktor kesengajaan yang perlu kita gerisbawahi bahwa anak ini adalah berkebutuhan khusus nah yang kedua guru yang melakukan penarikan tangan itu bukan faktor unsur kesengajaan karena posisi anak berada di belakang beliau ya ditarik ya biasanya menarik itu kan mungkin maksudnya untuk mengamankan anak supaya keadaan gugur di atas berdiri dan sebagainya tapi keadaan menghendaki lain ternyata terjadi kecelakaan ringan yang menyebabkan ada anak ada sakit tapi kami sudah sampaikan dengan orang tua itu hak mereka untuk bisa mendapatkan secara hukum atau bisa melakukan perdamaian dengan pihak lembaga karena lembaga itu kami yakin sangat mengelola pendidikan paut ini sudah penuh dengan norma-norma pendidikan penuh dengan keibuan, penuh dengan rasa kasih sayang Fendi menambahkan dinas pendidikan Jua telah membentuk tim investigasi terkait dugaan kasus kekerasan pada peserta didik paut tersebut